Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di negara kita banyak sekali perang antara youtuber-youtuber Karena di zaman ini sudah memasuki, menurut saya sudah memasuki perang pemikiran Atau perang pendapat tersebarnya banyak kata-kata Di zaman ini jika berbicara ilmiah, debat ilmiah Sepertinya tidak bisa dijadikan ukuran Untuk mendamaikan suatu golongan Atau suatu permasalahan yang terjadi di dunia Islam Karena yang sudah-sudah Perdebatan-perdebatan ilmiah ini Tidak menemukan titik temu atau perdamaian Bahkan menambah runcing suatu setiap masalah Baik itu perkara akidah, ibadah Bahkan berkaitan tentang polemik nasab Jadi untuk kita semua, rakyat Indonesia Khususnya umat Islam Marilah kita membangun lagi kecerdasan emosional kita Karena dengan kecerdasan emosional Insya Allah Negara kita akan selamat dari perpecahan Tinggalkan jauh-jauh sikap-sikap persekusi Baik penganiayaan Berita-berita kemarin Berkaitan Polmik nasab Begitu juga berkaitan Persekusi Saudara Kami Yaitu Saudara Heri Pras Bagaimana kita harus belajar Kedepan Banyak-banyak berkomunikasi Bersosialisasi di dunia nyata Tinggalkan segala bentuk Jika menemukan gesekan Kalau itu memang bukan ilmiah Lebih baik ditinggalkan Apalagi Komunikasi Komunikasi Yang sekiranya itu berbau-bau Khurofat atau tahayur Atau Karomah-karomah yang berlebihan Karena sejujurnya Kalau kita perhatikan Umat Islam di Indonesia Khususnya Umat manusia lah Di Indonesia Semua itu sudah cerdas Sekarang sudah zaman internet Zaman orang-orang yang Banyak menggunakan akal dan pikirannya Untuk memahami suatu permasalahan Jadi Hal-hal Persekusi Dan penganiayaan Jangan sampai ini terjadi lagi Apabila memang Ada hal-hal di internet ini Menyinggung Atau apapun Lebih baik dibantah di media sosial Jika media sosial Dibantah lewat media sosial Jika di dunia darat Dibantah di dunia darat Itu cukup adil ya Untuk kita Mengarungi kehidupan baru Yaitu kehidupan internet ini Karena jika kita tidak seperti itu Itu akan membahayakan Bagi bangsa kita Bangsa Indonesia Semoga Allah melindungi Negara kita Dari segala macam Perpecahan Ingat Di Indonesia ini Kelompok itu banyak Ini sudah takdir yang Allah Berikan Dan sudah disabdakan Oleh Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Tentang perpecahan Perpecahan Jika kita Memahami Setiap hadis Nabi Tentang fitnah Perpecahan Perpecahan ini Sikap kita Adalah Membangun Kecerdasan emosional kita Jangan sampai kita Mudah tersinggung Atau apapun Jika emang kita Tidak mau dikomentari Jangan Pernah Mengupload video Atau apapun Bentuknya Jika Hal itu Dikomentari Dan kita Marah Ataupun Tersinggung Itu Dan melakukan Persekusi Itu akan Membahayakan Untuk Kesatuan Negara kita Baik Polemik Nasab Karena Terus terang Gesekan Antara Perdebatan Perdebatan Azwajah Ash'ariah Dan Salafi Yang digelari Wahabi ini Masih lebih Tidak berbahaya Dibandingkan Perdebatan Nasab Semoga kita Bisa Melewati Ini semua Semoga Para Ilmuwan Para ulama ini Bisa Mendidik Murid-muridnya Atau Pengikut-pengikutnya Ini Untuk Membangun Kecerdasan Emosional Agar tidak Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Dan Semoga Allah Selalu Memberikan Pertolongannya Pada negara ini Persatuan Dan Kesatuan Untuk Bangsa kita Subhanakallah Wabihamdika Ash'adu Ala'ilaha Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh